Yang kedua adalah Pemberontakan atau pergolakan di daerah Itu ada yang dilakukan oleh pemberontakan DITII Atau dikenal dengan Daruh Islam Atau Tentara Islam Indonesia Pemberontakan ini dilakukan di daerah Jawa Barat Jadi awal dari pemberontakan DITII Jawa Barat itu Karena tidak setuju dengan perjanjian Renville Yang mengakibatkan negara Indonesia itu dipersempit Sehingga akhirnya Sekar Marji Kartu Surio ini Tidak menetujui atau mengakui Apa namanya Republik Indonesia Dan dia itu ingin Menyinggirkan dasar Indonesia Yaitu Pancasila Jadi dia itu memiliki tujuan Untuk mendirikan negara Islam Indonesia Di Indonesia Jadi pada saat itu akhirnya Kartu Surio ini Melakukan pembelotan Terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang Syah Ya jadi Apa namanya Tindakan yang dilakukan Kartu Surio Dalam pembelotan terhadap pemerintahan Itu karena Perjanjian Renville Jadi karena perjanjian Renville Yang tadi sudah disebutkan Mempersempit Daerah Republik Indonesia Makanya pada saat itu Pasukan yang dipimpin oleh Kartu Surio itu Pasukan TNI-nya harus Ditarik dari daerah Jawa Barat Yang terletak di garis Demokrasi Fanmuk Yang dilandaskan pada bulan Februari Sehingga karena tidak setuju Pasukannya harus ketarik Dari daerah Jawa Barat Akhirnya karena Cita-citanya dia ingin mendirikan Negara Islam Indonesia Akhirnya disitulah Kartu Surio Dengan sekitar 4.000 pasukan Hisbulonya Di bawah pimpinan Kartu Surio ini Mereka ini Menolak hijrah Sehingga akhirnya Pada saat itu Dalam proses pemberontakannya Pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartu Surio Sebagai pemimpin Atau sebagai imam Pada pemberontakan DITI ini Memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia Tanggal 7 Agustus 1949 Di Jawa Barat Jadi Karena mendirikan Sebuah negara Di dalam negara Itu dianggap Pemerintah sebagai Pemberontakan Akhirnya pemerintah itu Segera Mulai untuk Memberantas Pemberontakan Yang dilakukan Kartu Surio Jadi apa sih Tujuan dari Kartu Surio Melakukan pemberontakan Yaitu Tujuannya adalah Untuk membentuk Negara Islam Indonesia Nah nanti Tokoh-tokoh yang Terlibat Dalam pemberontakan DITI Jawa Barat Yaitu ada Sekar Marijan Kartu Surio Jadi dia ini Seorang tokoh Yang membantu Apa namanya Mewawan Kolonialisme Membantu juga Memperjuangkan Untuk kemerdekaan Tapi karena dia Kecewa Atas perjanjian Renville itu Dia akhirnya Apa namanya Pengen Cita-cita dia Yang mendirikan Negara Islam Indonesia Itu terwujud Karena Adanya perjanjian Renville yang Menganggap Merugikan Nah nanti Akhirnya Kartu Surio ini Mengembangkan DITI-nya itu Selebar Ada DITI Jawa Tengah Ada DITI Kalimantan Ada DITI Selawesi Dan DITI Aceh Dan ini nanti Akan berkaitan Karena DITI yang Di daerah-daerah itu Adalah dibawah Pimpinan oleh Kartu Surio Ya jadi Untuk jalannya Pemberontakan Pada saat itu Akhirnya Kartu Surio Kan menolak Untuk meninggalkan Jawa Barat Menuju Yogyakarta Yang sesuai dengan Kesepakatan Perjanjian Renville Akhirnya Dia bersama Dengan Pengikutnya Yaitu Yang terdiri dari Laskar Hizbullah Dan Salbilah Ya Sudah Akhirnya memproklamasikan Berdirinya Negara Islam Indonesia Pada tanggal 7 Agustus 1949 Nah Pemerintah itu Segera melakukan Tindakan Untuk penumpasan Dari Gerakan Kartu Surio ini Tapi Kurang fokus Karena pada saat itu Pemerintah juga Harus menghadapi Pasukan Belanda Yang melakukan Penyerbuan Ke Beberapa daerah Di Indonesia Sehingga akhirnya Kartu Surio Agak sulit Untuk Ditumpas Ya Karena pada saat itu Juga medan-medan Yang di daerah Jawa Barat ini Juga berupa Pegunungan Sehingga akhirnya Pasukan Tentara Islam Indonesia ini Susah Untuk Ditumpas Karena bergerilia Di daerah Pegunungan Nah Juga Karena Pemberontakan Apa namanya DITI Yang dipimpin Kartu Surio Ini juga Jaringannya Sangat luas Ya Dan berkaitan Dengan pemberontakan Pemberontakan Di daerah lain Sehingga akhirnya Butuh waktu Pemerintah Untuk melakukan Penumpasan Dari gerakan Kartu Surio Ya Selanjutnya Setelah sudah Melakukan pembelotan Akhirnya Upaya yang dilakukan Pemerintah Dalam penyelesaian Pemberontakan Kartu Surio Yang pertama Pada awalnya Pemerintah Republik Indonesia ini Menyelesaikan Pengen Melalui Jalan Damai Yaitu Dengan Mengutus Muhammad Nasir Untuk Mengajak Kartu Surio Ini kembali Ke pangkuan Ibu Pertiwi Ya Ternyata Misi Damai Yang dibawa oleh Muhammad Nasir Ini Berujung Gagal Ya Setelah Ternyata Penyelesaian Yang pertama Dengan Jalur Damai Atau Musyawara Yang dipimpin Muhammad Nasir Gagar Akhirnya Secara tegas Pemerintah Republik Indonesia Itu melakukan Cara yang kedua Yaitu Dengan Operasi Militer Nah Operasi Militer Untuk menumpas Gerakan Kartu Surio Ini dikenal Dengan Operasi Pagar Betis Atau Operasi Baratayuda Jadi Operasi Pagar Betis Ini adalah Melakukan Pekerangan Terhadap Pos-pos Yang ada Di Markas Kartu Surio Jadi dengan Mendirikan Pos-pos Di sekitar Markas Kartu Surio Nah Pada tanggal 1 Juni Sorry maaf Pada 1 April 1962 Akhirnya Pasukan Siliwangi Bersama Rakyat Melakukan Operasi Pagar Betis Untuk Mengumpung Pasukan DITI Di segala Penjuru Yang ada Dan Melakukan Operasi Baratayuda Yaitu Operasi Penupasan Gerakan DITI Kartu Surio Nah Pada tanggal 4 Juni Sekar Marijan Kartu Surio Berserta Para pengikutnya Ini berhasil Akhirnya Tertangkap Oleh Pasukan Siliwangi Di Gunung Geber Di Majalaya Jawa Barat Jadi Pada saat itu Kartu Surio Akhirnya Mengajukan Garasi Tetapi Ditolak Oleh Pemerintah Akhirnya Kartu Surio Ini Segera Dihukum Hukuman Mati Dan Di hadapan Regu Tembaknya Di Eksekusinya Pada tanggal 16 Agustus 1962 Ya Sekian Yang sudah Ibu jelaskan Tentang Pemberontakan DITI Jawa Barat Dan nanti Akan Berlanjut Ke Pemberontakan DITI Jawa Tengah Terima kasih Terima kasih